oke balik lagi bersama gue guys fcrafter.id bengkel gitar di Cikarang, Bekasi disini adalah channel youtube gue banyak membahas tentang dunia pergitaran mulai dari service, tutorial tips and trick kemudian unboxing, review alat semuanya pokoknya tentang dunia gitar guys jadi pada kesempatan kali ini gue akan membahas tentang instalasi fret atau fret installation memasang fret guys tapi dalam memasang fret ini sebelumnya kan harus dicabut dulu guys fret yang lama ya nah pada kesempatan kali ini gue akan kasih tau gimana sih cara nyabut fret yang baik dan benar yang sesuai standar internasional sesuai standar apa ya dunia pergitaran yang baik gitu guys anjir gue lebay banget ya alat apa aja yang digunakan nanti gue kasih tau guys langsung aja kita ke meja belajar ya karena kebetulan ini gue ada kasus seri fret guys check it oke jadi ini dia guys alat-alatnya ada beberapa ada beberapa jenis disini yang pertama kita punya tang kayak gini ini adalah tang gegeb atau tang kecil tang apa ya namanya tang ya tang gegeb catut catut nah tapi lagi di ujungnya sini di laksa di laksa lagi di gerinda lagi guys nah ini di gerinda jadi dia rapat kayak gini apa eh tajam gitu guys nah ini untuk gigit si fretnya disini juga ada tang juga guys tapi ini ini gue perlukan ini jarang kepake ini jarang kepake tangnya karena ini buat mencabut fret yang agak-agak susah agak-agak membandel gue pake ini kadang-kadang tapi ini jarang banget gue pake lanjut disini juga ada tang lagi guys nah ini tang yang lebih besar sama tang gegeb tapi ini lebih besar guys ujungnya juga sama runcing nah ini untuk mencabut membantu mencabut biasanya gue pake kalau emang fretnya tuh agak-agak susah atau keras atau fret-fret bundle guys gue pake ini ini lumayan jarang dipake kemudian disini adalah nah ini namanya chip stopper guys chip stopper chip stopper itu gunanya untuk mengatasi atau meminimalisir ya guys meminimalisir somplak-somplak pada saat kita mencabut si fretnya karena kadang-kadang kalau fretboardnya udah tua biasanya fretboard ebony atau roasted roasted maple nah itu kadang-kadang riskan guys sangat riskan pada saat dicabut fretnya dia somplak somplak-somplak jadi ini untuk mengatasi guys nanti gue kasih tau caranya kemudian disini ada ini sebenernya kalian bisa pake apa aja guys ini untuk mengetok guys setelah dicabut fretnya itu kan pasti ada nongol-nongol chip-chip kecil nah ini gunanya untuk getok-getok guys buat meratakan juga selain pake ini kalian juga bisa pake apa aja sih pake ini juga bisa kunci L kayak gini gitu guys nanti gue kasih tau caranya kemudian disini ada solder guys nah jadi gue pake solder buat nyopot si fret guys kenapa bang harus pake solder kita gak tau nih refret sebelumnya dia pake lem apa gitu apa pake power glue atau hidden glue atau apa segala macem kita gak tau guys di dalam fretnya ini ada lem apa jadi gunanya solder itu untuk memanaskan si fretnya guys biar lem yang di dalam fretnya itu bisa meleleh dan dicabutnya juga bisa lebih mudah guys kira-kira begitu dan disini juga ada timah nah ini timah solder yaudah pasti kalau ada kalau ada solder pasti ada timah guys solder tanpa timah itu bagaikan timah tanpa solder guys kira-kira begitu kemudian ada pembersihannya guys jadi setelah dicabut fretnya langsung kita bersihin langsung kita rapihin guys disini ada kikir kayak gini kikir segitiga kikir segitiga tapi ujung-ujung sininya nah di ujung sininya guys di ketiga sisi ininya dialusin dulu nah tujuannya apa tujuannya biar nanti pas kita bersihin fretboardnya bibir slotnya slot fretnya nggak kena goresan-goresan kikir guys di bagian fretboard yang lainnya jadi lebih halus lah ibaratnya kemudian disini ada kuas untuk bersihin set 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 nah disini ada kikir lagi apa cutter guys ini cutter untuk motong kaca guys untuk motong kaca bentuk matanya kayak gini tapi ini kalian pakai apa matanya itu yang di bawah 0,5 mili guys kenapa karena lebar slot fret itu 0,5 sampai 0,7 guys kalau udah lebih dari itu itu udah longgar sih masuknya jadi ini cari yang matanya di bawah 0,5 mili nah ini untuk bersihin nanti gue kasih tau caranya guys oke lanjut kita langsung eksekusi aja guys kebetulan nih gue ada project oke guys kita akan nyabut si fret ini dulu ya guys nyabutan pertama ini soldernya udah panas soldernya udah panas aduh gue agak susah nih ngeliatnya nggak apa-apa lah ya semoga keliatan nanti kemudian langsung aja kita solder di bagian fretnya guys kayak gini nah pastikan soldernya itu panas ya guys gue belum makan guys gemeteran anjay bentar nggak perlu rapi-rapi yang penting dia panas guys ini soldernya berapa watt bang wah kalian lihat guys ini ada gelembung-gelembung lampower glue guys keliatan nggak ya nah disini ada gelembung-gelembung lampower glue ini gue zoom dulu deh kalian bisa lihat nah jadi inilah fungsinya solder guys sebenarnya nggak pakai timah juga nggak apa-apa tapi timah itu untuk membantu ibaratnya apa ya jadi lebih ini aja lebih visual gitu guys panasnya lebih keliatan kalian bisa lihat tuh gelembungnya ini kalau nggak pakai solder guys bisa somplak semua guys kita tambahin lagi timahnya pelan-pelan aja guys ini gue gemeteran karena belum makan nah kemudian setelah dipanaskan kayak gini lanjut aja kita cabut kita ambil di ujung fretnya kayak gini kalau udah ngangkat kalau udah ngangkat kayak gini ini fungsinya chip stopper guys kita masukin dulu chip stoppernya kayak gini sambil kita cabut fretnya guys nah jadi chip stoppernya jalan dulu baru kita cabut kayak gini waduh nggak keliatan kampret dari tadi gue ngerekam nggak keliatan nah kayak gini ntar guys gue atur angle dulu nah jadi chip stoppernya ini jalan dulu ke depan baru ininya jalan apa tangnya guys sip uh kalian lihat ini bekas lemnya guys oke fret pertama berhasil dicabut langsung kita getok-getok guys nah ini fungsinya fungsi dari ini adalah untuk mengetok ini guys jadi kan ini ada chip-chip yang ngangkat dikit-dikit kita getok ini biar dia sejajar lagi atau setara lagi biar flat lagi gitu guys oke setelah digetok-getok lanjut kita kikir bersihin bibir slotnya guys pelan-pelan aja kita jadi di pinggir-pinggirannya ini kita bersihin kita ratain lagi guys gitu tiup biar debunya hilang pelan-pelan aja santai ini gua bacot kayak gini kalian bosan gak guys semoga gak bosan ya guys nah setelah dibersihin kayak gini lanjut kita bersihin daleman slot fretnya menggunakan cutter kayak gini masukin masukin nah pelan-pelan aja karena ini lemnya parah nih guys nah itu kotorannya nah pelan-pelan aja kalian juga bisa pakai pisau kayak gini guys ya pokoknya kerahkan semua peralatan pembersihan guys untuk lebih maksimal gitu oke oke nih gua lanjutin cabut semuanya dulu guys gua cepetin aja videonya kalian nikmatin aja guys and yuk di selamat menikmati oke ini dia fretnya udah kecabut guys kurang lebih kayak gini hasilnya ada beberapa chip disini nah ini chip nanti gue tambel kemudian ini juga dikit tapi nanti gue tambel kalian bisa lihat nih ini bekas-bekas powerglue nya banyak banget guys yang putih-putih ini bekas-bekas nggak tahu lem apa ya guys powerglue mungkin nah ini bekasnya guys paling banyak tuh di fret-fret akhir sini guys bekas powerglue nya guys nah jadi itu dia kurang lebih secara mencabut fret dan alat-alatnya eh semoga video ini dapat membantu bagi kalian ya guys semoga bisa bermanfaat thank you yang udah nonton bye 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 Terima kasih.